Kita ingin tahu tentang informasi sesepuh-sesepuh kita yang masih hidup pada zaman sekarang yang mana orang-orang itu mengalami zaman tahun-tahun 45 dan tahun 40. Adalah Mbah Soeharno usia 84 tahun saat peristiwa tahun 45 dan 65 beliau masih dapat mengingat apa saja yang terjadi pada zaman-zaman itu. Beliau adalah warga asli Desa Panggi, Ketamatan Limbangan, Kental, tepatnya dekat dengan obyek wisata. Air Terjun Panglapur Gongso dan Lembah Nirwana. Beliau asli disini, lahir disini dan pada masa itu tahun-tahun 45 dan 60an rumah tertua atau rumah yang sudah ada di desa ini hanya sekitar 4 besi atau 5 besi. Demikian beliau menunturkan pada masa-tahun 65an beliau berjaga di Limbangan untuk mengantisipasi isu-isu PKI yang merebak pada saat itu. Namun soal pembersihan PKI di desa ini saya lupa menanyakannya pada beliau. Saat proklamasi keberdekaan beliau masih kecil, belum terlalu ngerti atau ngelegewoh dengan kejadian itu. Dan saat itu pun warga di desa tersebut yang memiliki radio hanya satu keluarga atau satu orang yaitu Pak Lurahnya atau Pak RT-nya. Sehingga satu desa dari desa kundang, desa beku, pada kesitu semua. Demikian usap beliau yang masih sangat bisa mengingat peristiwa itu. Beliau juga masih mampu atau kuat untuk mencari rumput untuk pakan kambing di hutan atau area-area pegunungan yang jalanannya naik turun di area desa ini. Atau yang agak jauh dari desa ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.